Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menambal dak beton yang retak dengan mudah tanpa menggunakan jasa tukang dan kalian bisa mempraktekannya di rumah. Untuk menambal dak beton yang retak, kita cukup menggunakan sika kreksil dan bahan-bahan yang digunakan, kalian bisa menggunakan obeng, kalian juga bisa menggunakan kaki. Mari kita lihat. Pertama-tama, kita lebarkan celah retakannya menggunakan obeng. Lalu bersihkan dengan puas supaya sika kreksilnya bisa merekat dengan sempurna. Teman-teman, sika kreksil ini terdapat dua komponen. Ada komponen A dan komponen B. Untuk pengaplikasiannya, teman-teman cukup mencampurkan antara komponen A dan komponen B. Satu banding satu. Kalian bisa lihat cara-caranya. Jika sudah kalian takar, kalian bisa langsung masukkan. Kalian bisa mengocokkan pada botol sika kreksil. Setelah dicampur, kalian bisa mengocoknya pelan-pelan supaya komponen A dengan komponen B bisa menyatu dengan sempurna. Setelah tercampur, mari kita aplikasikan sika kreksil ke dalam retakannya. Selamat menikmati. Setelah tercampur, kalian bisa menunggu cairan sika kreksil hingga kering. Nah, itu tadi adalah cara menambal dak beton yang retak menggunakan sika kreksil. Sangat mudah bukan? Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.